Halo semuanya, pada video kali ini, ini akan menjadi tutorial yang berbeda ya. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial untuk menginstall Gradle CFD Student Version ya. Nah, kebetulan dari PT.Tensor kami menyediakan link download untuk Gradle CFD. Jadi, kalian bisa request di sini ya, pttensor.com download mss over student first free ini. Ini linknya ya, bisa masuk sini atau dari portal ini di klik, kemudian pilih yang selengkapnya di sini. Nah, nanti teman-teman bisa mengisikan nama, instansi, email, telpon, dan alasannya lalu kirim. Nah, setelah itu, PT.Tensor akan mengirimkan semua link download dari Student Version IMC software ya, seperti di G-Mathmark. Nah, kalian akan mendapatkan semuanya. Nah, pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial untuk install Gradle CFD-nya saja. Nah, setelah mendownload, saya kebetulan sudah mendownloadnya di sini ya. Nah, nanti akan muncul zip seperti ini. Kemudian, langsung di-extract saja. Nanti akan muncul ada dua folder ini, MacOS dan Gradle CFD. Nah, kebetulan laptop saya Windows, saya akan masuk ke Gradle CFD-nya sini ya. Nah, setelah itu, masuk ke CD Image. Nah, di file ini terdapat juga PDF untuk tutorial instalasinya seperti di sini ya, untuk yang bahasa Inggris. Nah, pertama masuk ke setup W64 ini. Kita pilih setup. Nah, tunggu sebentar. Oh ya, saya belum menjelaskan seputar Gradle CFD ya. Gradle CFD ini merupakan software CFD untuk simulasi CFD dari Heksa Kunci AE atau MC Software ya. Nah, ini bisa dilihat, tambelannya seperti ini kira-kira bisa simulasi propeller, simulasi gedung, dan lain-lain ini ya. Nah, setelah itu, muncul dari setup ini langsung I accept, I confirm, kemudian next. Nah, ini folder instalasinya. Nah, untuk lebih aman bisa masuk ke folder C, tapi saya lebih suka di folder D. Nah, saya buat sendiri aja instalasi. Nah, ini harus diingat-ingat folder instalasinya ya. Nah, setelah sudah diganti folder instalasinya, langsung klik next, kemudian install. Ini ketika instalasinya sudah selesai, maka langsung finish aja ya. Nah, kita coba patch ya dari ini masuk ke Gradle CFD lagi. Oke, setelah masuk ke ini, mengungkap patch-nya lalu next. Nah, setup, install file to the following folder. Kita masuk folder instalasi saja ya. Oke, ya. Kita masuk ke dalam maaf tadi saya sedikit-sedikit lupa ya kita coba saja yang terserah dari folder ke-cfd tadi ya Hai yang karena laptop saya laptop lama ya dia ke sedikit lama dan kredil cfd ini paling tidak membutuhkan 15gb sih untuk semua instalasinya namun saya merekomendasikan untuk menyediakan setidaknya 30gb ya untuk instalasi supaya lebih aman Oke setelah pesnya terinstal kalian bisa search aplikasi kredil cfd-nya melalui sini ya kita search sini ya terus pada Windows dan kita kredil nah ini bisa diklik nah lalu muncul Geekers wir ini kita coba masuk ke launch preprocessor ini ya Hai ini namanya Geekers ya teman-teman kotak saya ditunggu Nah ini selek project Anda bisa bikin ya sale file-nya folder file-nya satu sal create sebentar Nah misalnya saya membuat lingkaran sal nah nah totalnya cukup mudah nggak menurut kalian teman-teman untuk mengisal cradle CFD Suden versinya sekian dulu tutorial instalasi cradle CFD Suden versi jika ada pertanyaan seputar instalasinya kalau masih bingung bisa komen di kolom komentar Nah sekali lagi untuk folder instalasinya folder untuk maksud saya link downloadnya ada di sini ya pttesor.com download mc-software Suden versi free ini kalian bisa mendapatkan bandel softwarenya ini ada nasran patran Adam smart alpek cradle CFD di gmail dan atran nanti dari tim akan mengirimkan link dulu seperti ini kemudian Anda bisa pilih mau install yang ngomong-ngomong Apex monastran atau cradle CFD ini ya Oke sekian dulu tutorial dari saya like jika suka videonya Terima kasih sudah menonton dadah terima kasih lalas